Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pake PLN mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om. Guna membangun sinergitas dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, KPU Kota Blitar menggandeng tiga organisasi kewartawanan diantaranya IJDI, BWI, dan AJI. KPU Kota Blitar menganggap pers sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menggelar media gathering yang bertajuk peran media dalam pemberitaan dan penyiaran terhadap pemilu 2024. Acara tersebut berlangsung di sebuah rumah makan di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ketua KPU Kota Blitar, Hoyrul Umam, mengatakan tujuan media gathering ini ialah membangun sinergi untuk mensukseskan pemilu 2024. Pihaknya menganggap pers sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran media dalam pelaksanaan pemilu 2024 sangat penting, baik itu berperan sebagai agen sosialisasi dan informasi, hingga media dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Selain menggandeng tiga organisasi kewartawanan yakni IJTI, PWI, dan AJI, KPU Kota Blitar juga mengundang Dewan Pers untuk menjadi pemateri tata cara peliputan saat pemilu 2024. Melaksanakan media gathering, sebenarnya media gathering ini lebih ke soal penyampaian informasi terkait tahapan-tahapan logistik. Ya biasanya kan dalam bentuk release, tapi kita buat dalam bentuk model yang lain, jadi teman-teman kita kumpulkan, kemudian kita berikan narasumber yang punya kompetensi di bidang jodalistik. Nah dalam hal ini, hari ini kita menghadirkan dari Dewan Pers, kemudian tiga organisasi profesi, baik itu PWI, AJI maupun IJTI. Jadi sebenarnya itu tujuannya, jadi memberikan informasi terkait tahapan logistik. Jadi tadi saya sudah sampaikan, logistik kita untuk tahap pertama sudah datang semua di gudang logistik, hanya kurang kotak suara yang sekitar 891 tadi ya, termasuk 8 yang rusak tadi. Selain membahas tata cara peliputan dan kode etik saat pemilu 2024, dalam kegiatan ini, KPU Kota Blitar juga menyampaikan beberapa tahapan yang sudah rampung, salah satunya pengiriman logistik pemilu. Dari Blitar, Arief Rosumanto, melaporkan. Di! Malam om! Malam di! Jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon! Makasih om!